Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman subscriber Berjumpa lagi di channel Aam Salman 354 Kali ini saya akan membagikan bahan-bahan yang akan digunakan Untuk membuat es buah prasemanan 2022 Tonton terus sampai selesai ya Oke teman-teman bahan-bahan yang perlu dipersiapkan Yang pertama adalah buah semangka Di sini saya membeli hanya Rp. 5.000 Kalau teman-teman untuk jualan porsi besar Bisa membeli semangka 1 semangka Kemudian buah pepaya juga sama Harganya Rp. 5.000 Lalu buah melon sama Rp. 5.000 Buah naga sama teman-teman Rp. 5.000 Dengan ukuran yang sedang tidak besar Dan buah nanas sama Rp. 5.000 Dan ditambah dengan daud Dan bahan-bahan lain Selanjutnya teman-teman Buah semangkanya di sini sudah saya potong-potong Berbentuk dadu atau kotak-kotak Jadi 5.000 buahnya banyak ya penuh Kemudian buah melonnya juga sama Saya potong-potong kotak Buah pepaya juga sama Dipotong-potong Buah nanasnya juga sama teman-teman Saya potong-potong kotak-kotak Tips teman-teman Supaya cupnya konsumen cepat penuh Motong buah dan topping yang lain Agak besar-besar ya Selanjutnya teman-teman Di samping ada buah-buahan Ada juga cincau Kemudian daud Ini cincaunya saya beli hanya Rp. 3.000 Dapat banyak sekali Terus ada mutiara Ini belum saya masak Nanti saya masak hanya 6 sendok saja Karena hanya buat sedikit Sekitar 12-13 cup Kemudian ada nutrijel Belum dimasak juga Kemudian ada vanili Ini saya beli hanya Rp. 1.000 Lalu ada susu kental manis Fresh and Flake 2 saset Kemudian ada Creamer Merk Point Ada gula pasir Kemudian ada Cup Ukuran 22 oz Dan ini masih ada beberapa Yang belum saya sebutkan ya teman-teman Karena tempatnya tidak cukup Oke teman-teman Ini mutiara Sudah saya masak Dengan metode 5-37 Ini hanya menggunakan 6 sendok makan ya teman-teman Jadi banyak sekali Dan ini Daud Saya beli hanya Rp. 5.000 Kemudian ini bahan tambahannya Biji selasi Sudah direndam dengan air panas Saya hanya menggunakan 1 sendok makan saja 1 sendok sudah jadi banyak banget teman-teman Dan ini Kuah susunya teman-teman Insya Allah resepnya sudah ada Di video sebelumnya Cara membuat kuah susu Yang gurih Baunya harum Dan bikin konsumen Semakin ketagihan Dijamin kuah susunya mantap Mantul teman-teman Kemudian Ini sirup gula Teman-teman Resepnya Insya Allah sudah ada Di video sebelumnya Selanjutnya teman-teman Bahan-bahan yang diperlukan Sendok Disini saya beli Hanya Rp. 3.500 Isinya banyak sekali teman-teman Tidak harus sama ya teman-teman Bisa yang warna-warni Itu lebih murah lagi Kemudian Kantong gelas Saya menggunakan kantong gelas Yang untuk ukuran 1 gelas Karena disini saya menggunakan Cup ukuran 22 os Selanjutnya teman-teman Tempat buah Atau topping Disini saya membeli Merk klip Yang ukuran 200 ml Dapat 10 buah Harganya Rp. 12.000 Kalau teman-teman Untuk jualan Bisa beli yang Rp. 3.000 ml Harganya kurang lebih Rp. 20.000 Tapi berbeda-beda ya teman-teman Satu daerah dengan yang lainnya Dan ini teman-teman Bahan-bahannya yang sudah siap Untuk Membuat Es Buah prasmanan Selamat mencoba Selanjutnya teman-teman Siapkan cup Lalu masukkan Es batu Disini saya menggunakan Es batu kristal Diisi Mendekati Penuh ya teman-teman Supaya untungnya Lebih banyak Esnya Diberi Agak banyak Ini triknya Penjual Es buah Perasmanan Ukuran 22 os Teman-teman Bisa menggunakan Cup ukuran 18 os Atau ukuran 16 os Dijual Dengan harga 5000 Kalau sekiranya Ukuran 22 os Dijual 5000 Kurang banyak Untungnya Atau malah Kurang untung Bisa dijual Dengan harga 7000 Sampai 8000 Apalagi sekarang Bahan-bahan Mulai naik Semoga Yang baru Melihat Video ini Dan mau Memulai Usaha Es buah Perasmanan Diberikan Aman Lancar Laris Manis Dan Baroka Dan Seperti biasa Teman-teman Setelah Buahnya Dimasukkan Topping-toppingnya Sudah masuk Dalam Cup Kemudian Masukkan Kuah Susuhnya Atau Teman-teman Juga bisa Menggunakan Santan Lalu Yang terakhir Masukkan Sirup Gulanya Tapi Saya Biasanya Menggunakan Creamer Teman-teman Bebas ya Bisa Santan Bisa Creamer Ada pun Resepnya Bisa Dilihat Teman-teman Di video Saya Sebelumnya Oke Teman-teman Selamat Mencoba Ya Oke Teman-teman Resep Bahan-bahan Yang akan Digunakan Membuat Es buah Peras Mahanan Sudah Tersampaikan Semua Semoga Video ini Bermanfaat Untuk Teman-teman Jangan Lupa Dukung Terus Channel Ini Aam Salman 354 Dengan Cara Like Comment Share Dan Subscribe Serta Tekan Tombol Lonceng Supaya Teman-teman Tidak Ketinggalan Dengan Video Terbarunya Oke Teman-teman Sekian Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih